Buat kita sebagai pebisnis adalah kita mencari cara gimana caranya bisnis kita bisa meningkat tanpa kita perlu pusing hal-hal di luar sana. Halo NLP-ers, balik lagi sama aku, Aulia, di YouTube channel NLP for Business. Nah, sempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih terkait dengan NLP. Langsung aja yuk kita bahas dengan Coach Arief. Halo Coach. Hai, hai. Apa kabar ya, Coach? Baik. Oke, langsung aja nih ya, Coach ya. Jadi gini, Coach. Aku tuh ngeliat di suatu media sosial, dan ini tuh sebenernya orang hebat gitu. Nah, di suatu komentar, itu tuh malah ada perdebatan dari orang lain. Oke. Komentarnya apa? Komentarnya tuh terkait kayak dia tuh menyalahkan situasi, pokoknya menyalahkan keadaan. Oke. Dari pandangan orang hebat ini. Si orang terkenal itu, ya. Memang kalau dia nulis itu, apa, emang kalau kondisi negatif itu nggak hilang, emang bisa bisnisnya lebih maju gitu. Kalau misalkan dari komentar media sosialnya, orang yang terkenal. Nah, itu tuh ada perdebatan dari orang lain, itu bilang kalau terkait korupsi, dan komentar negatif lah. Nah, terus si orang terkenal ini, yang hebat ini, itu memberi komentar, kalau misalkan korupsi nggak ada, itu apakah bisnisnya maju gitu kan, Coach? Nah, kalau misalkan pandangan dari Coach Arief nih, sebenernya tujuan dari orang terkenal ini ngomong seperti itu, kenapa sih, Coach? Nah, jadi gini, ketika dia mengomentari hal itu, dia biasanya mau menunjukkan bahwa orang yang terlalu banyak alasan, yang bikin alasan, atau bahasa Inggrisnya excuse, atau berdali, itu biasanya adalah orang yang nanggapnya sukses sama kapan. Karena dia cenderung menganggap kegagalan dia karena pasar lagi sepi, market lagi sepi, jualan susah karena kondisi ekonomi lagi nggak bagus, karena banyak korupsi, belum lagi dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang nggak penting. Nah, biasanya orang nggak sukses akan begitu, akan berdali. Sedangkan orang sukses, akan berpikirnya, biarpun kondisi itu tetap ada, apa yang akan saya lakukan supaya bisnis meningkat? Sekarang pertanyaan menarik begini sederhananya. Kalau ada korupsi, ya kita tahu ada korupsi, betul ada korupsi, emang bisnis semua jadi meningkat? Belum tentu juga. Sampai sini oke? Iya. Bahkan, sebenarnya bisa jadi, malah ada beberapa yang korupsi, malah juga bisnis malah jadi meningkat. Kok bisa? Ya karena duitnya banyak kan? Iya. Dan duitnya nggak mungkin ditabungan dong, berarti duitnya dibelanjain dong. Kalau duit ditabungan, ketawa dong dia korupsi. Makanya, justru malah bisa jadi, ekonomi jadi mana-mana jadi bagus. Jadi, balik lagi, kita ngeliatin dari sudut pandang apa? Mau korupsi maupun nggak korupsi, nggak penting. Buat kita sebagai pebisnis. Buat kita sebagai pebisnis adalah, kita mencari cara, gimana caranya bisnis kita bisa meningkat. Tanpa kita perlu pusing hal-hal di luar sana. Ya, memang benar. Kalau korupsi yang nggak ada, apakah bisnis kita akan jadi bagus? Belum tentu, karena kita akan menyalahkan pihak lain lagi yang membuat bisnis nggak bagus. Jangan-jangan, jangan menyalahkan ada kucing lewat, kucing hitam lagi lewat, itu membuat bisnis gue nggak bagus. Nah, itu yang membuat kenapa orang gagal. Karena orang sukses akan mencari cara, gimana caranya berpikir berbeda. Ya, jadi kenapa kalau di dalam NOP, kita cuma punya berpikiran adalah, gimana caranya bisa sukses? Gimana caranya mencapai tujuan? Gimana caranya mencapai outcome? Kita berusaha berpikir dengan berbagai cara supaya berhasil. Titik. Itu yang kita pegang. Makanya, buat gambaran saya adalah orang-orang yang selalu, kalau bahasa di dalam, sering banget motivator, sering ngomong, pakai konsep namanya BEJ. Selalu blame. Berarti blame apa? Menyalahkan orang lain. Gue nih, hidup susah karena orang tua gue. Karena orang tua gue benci sama gue. Menyalahin aja terus. Karena pasangan gue. Menyalahin aja terus. Blame. Kedua, excuse. Bikin alasan-alasan, bikin berdalih lah kalau saya bilang. Dia berdalih bahwa dia nggak bisa berhasil. Terakhir adalah J, justifikasi. Justifikasi adalah pembenaran diri. Bener kan, gue bilang apa? Gue nggak bisa itu karena memang, karena pendidikan di Indonesia itu nggak bagus. Makanya gue nggak sukses. Pertanyaan, dari orang-orang yang sukses, atau dari banyak orang yang tidak sukses, banyak nggak yang sukses? Banyak. Berarti, masalah berhasil atau nggak berhasil, tergantung dari diri kita. Kebanyakan orang berasumsi, gue bisa sukses tergantung bos gue. Nggak. Nggak. Bosmu bisa ngebantu kamu untuk mencapai tujuan. Tetapi justru dengan bos yang lepas tangan, malah itu membuat kamu berpikir kreatif. Dengan berpikir kreatif, bisa juga minta bantuan feedback dari atasan, no? Atasan cuma tinggal memberi feedback. Lebih enak mana? Kamu diberi kebebasan atau saya kontrol? Iya. Enak kemana? Saya teleponin kamu pagi. Saya awasin kamu. Semua detail saya urusin. Kamu lagi dikejar-kejar datang, saya kejar-kejar kamu. Saya trust nggak? Iya. Bandingan mana? Diberikan kebebasan, Kak. Tapi kebebasan itu juga harus yang kamu melakukan sesuatu untuk melakukan perubahan. Kebanyakan orang nggak begitu. Saya nih misalkan contoh ya, saya belakangan dalam kondisi yang bisa dikatakan saya lagi tidak sibuk memberikan training, tapi saya sibuk lagi mengerjakan sesuatu untuk membuat buku. Jadi saya nggak bisa membiarkan diri saya diem, saya nggak bisa. Ya, makanya tadi kan harusnya hari ini, hari ini hari Rabu, rekaman, saya keberatan sebenarnya. Kenapa? Karena saya mau ngerjain untuk buku saya selesai dan finish hari ini. Sudah selesai tapi belum saya rapiin. Tapi deadline katanya videonya udah habis. Yaudahlah kita bikin. Kenapa nggak Kamis besok? Kamis saya besok nggak bisa. Kamis besok saya harus nganterin anak saya mau berangkat ke Jepang. Saya harus menyiapkan banyak hal. Jadi nggak bisa. Nggak mungkin. Saya dari pagi harus berangkat nemenin anak saya yang paling kecil untuk ada meeting orang tua murid. Di siang saya ada janji meeting dengan orang lain. Jam 12 saya terpaksa bikin janjinya jam 1. Setelah saya itu pulang saya masih harus berangkat ke bandara. Nah, berarti pertanyaan yang menarik. Itulah kesibukan saya. Bagaimana dengan Jumat? Jumat saya kan menghasilkan lagi. Karena saya tipe orang yang sangat produktif. Berarti pertanyaan. Kesuksesan saya tergantung dari politik, ekonomi, dan sebagainya? Ya, enggak. Ya, walaupun bisa jadi kalau saya buat buku, saya terpikirkan buku itu, bukunya belum tentu bestseller. Ya, tapi paling nggak saya melakukan sesuatu dibandingkan tidak melakukan apa-apa. Kebanyakan orang lebih pikir, udah lah nggak usah melakukan apa-apa. Itu yang membuat dirinya nggak maju. Sampai sini oke? Clear ya? Jadi, orang yang berkaitan dengan blame, excuse, justifikasi, sampai kapanpun nggak akan berhasil. Sedangkan di dalam NLP adalah orang yang punya goal, orang yang punya tujuan, dia mau capai, itu yang dikejar. Itu yang dicapai. Oke. Berarti kalau misalkan memang kita sebagai manusia yang suka menyalahkan kondisi atau keadaan ekonomi. Wah, ya kucing beranak lah, kucing lagi melintang kek, gitu. Berarti kalau misalkan mitos-mitos gitu, kalau misalkan kayak gini berarti nggak ada keberuntungannya nih buat bisnis segala macam, itu juga. Nggak percaya saya. Tidak ada konteks-konteks gitu ya. Jadi misalkan contoh ada tanggal-tanggal tertentu, hari-hari tertentu, cocok-tidak cocok bisnis, nggak ada, saya nggak percaya. Jadi tergantung dari, kalau ditanya gini contoh, saya ini kan pakar NOPI. Saya ini pakar hipnoterapi. Saya dulu mengajar hipnoterapi. Siapa yang kepikiran saya bisa menghipnosi seorang untuk mereka main band, main menyetir mobil, ada nyamuk, gatel, tepuk-tepuk, padahal yang nggak ada, atau menggigil dan sebagainya. Apakah saya kepikiran main itu dulu? Nggak pikiran. Tapi kenapa saya bisa melakukan itu semua? Karena latihan. Apakah saya bisa menulis buku? Tidak bisa. Saya nggak bisa menulis buku. Saya belajar menulis buku. Saya rajin belajar. Saya baca buku banyak-banyak. Bisa. Intinya adalah mau apa nggak. Betul nggak? Iya. Jadi mau apa nggak. Contoh, saya pernah bekerja di salah satu perusahaan waktu jadi GM. Waktu jadi GM ternyata dibutuhkan kedetailan yang sangat tinggi. Gara-garanya, saya ingat banget itu. Jamnya report nih. Reportnya diperiksa sama bos. Bos atas. Bersambil diperiksa sama bos atas, bos atas saya nanya. Rift, ini dapat dari mana? Dan saya nggak bisa jawab. Kenapa saya nggak bisa jawab? Karena saya cuma tanda-tanda tangan saja dan saya tidak tahu datang dari mana ini. Itu kesalahan saya tuh. Sejak saat itu, saya nggak mau dipermalukan lagi. Jadi sebelum saya tanda-tangan, saya baca dulu, saya pahami dulu, saya ngerti dulu, baru saya tanda-tangan. Nah, itu hal yang penting. Kebanyakan orang nggak gitu. Kerja-kerja aja. Mungkin kerjain. Kerjain aja. Nggak kayak gitu. Nah, kalau misalkan dalam teknik NLP itu gimana sih kok cara biar orang tuh merasa sadar biar apa ya. Kalau misalkan gue ini butuh kayak numbuhin diri, transformasi diri lah gitu. Sebenernya saya paling suka dengan kalimat yang kemarin disebutin ya. Sebenernya ada rumusnya gitu. Cuman belakangannya rumus ini saya nggak gitu suka. Kenapa nggak suka? Karena kalimatnya ada negatifnya. Tapi saya nemu cara yang bagusnya. Jadi gini rumusnya. Rumusnya adalah, Dia nyebutnya namanya D kali V, tambah F, lebih besar daripada R. Udah matematik ya. D kali V, tambah F, lebih besar daripada R. Oke. D-nya saya ganti. D-nya saya ganti. Ya. D-nya saya ganti jadi HD. Ya. Jadi, Udah depannya HD, D kali V, Tambah F, Jadi dalam gurung ya. HD kali F, V, Tambah F, Lebih besar daripada R. R adalah mental block. L adalah keganganan kamu untuk bergerak. L kamu ngerasa hidupmu baik-baik aja. Nggak perlu jadi lebih baik, Nggak perlu jadi lebih buruk. Baik-baik aja. Dan rumus inilah yang dipakai sama salah satu alumni kita. Pernah dengerin namanya Bu Evi? Iya. Bu Evi banyak berubah karena rumus ini. Nihat pernyataan dia. HD apa? Saya jelasin. Dulu namanya dissatisfaction. Dia itu dissatisfaction. Dissatisfaction artinya ketidakpuasan hidup lu. Tapi saya ganti menjadi HD. HD artinya holy discontent. Holy discontent artinya, ada nggak ketidakpuasan lu yang membuat lu sedih, yang membuat lu nangis, tapi itu suci. Contoh. Lu ngeliat ada orang yang masih sengsar hidupnya. Lu masih melihat bahwa keluarga lu hidupnya masih kekurangan duit. Lu masih punya kesedihan ngeliat keluarga, adik-adik lu atau siapapun di dalam kehidupan lu yang masih membutuhkan kita. Banyak orang-orang miskin-miskin yang belum bisa kita bantu. Itu yang namanya holy discontent. Kenapa? Karena kalau kita cuma mikirin diri kita doang, kita ngerasa cukup lah. Iya dong. Bisa makan, bisa minum, beli baju, cukup dong. Bisa beli handphone, bisa beli apa, cukup dong. Tapi kalau holy discontent, nggak pasti adalah segala sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Dikali faith. Faith artinya vision. Kamu nggak puas, masih banyak orang susah, kamu pengen nolong orang. Dikali punya impian bisa nolong mereka, ditambah F. F itu berarti first step, langkah pertama. Langkah pertama artinya tindakan lu apa? Harus lebih besar daripada magernya lu. Resistance. kalau nggak, lu akan, anda akan ngerasa bahwa nggak, hidup gue baik-baik aja. Gue nggak perlu ngapa-ngapain. Nah, sekarang pertanyaan. Anak saya sudah selesai sekolah. Ini lagi sebentar, mau pergi summer course, satu bulan. Balik ke Indonesia, pasti dia akan kerja dong. Dia pengen kerja di Singapur. Kalau kerja di Singapur, gajinya pasti gede dong. Pertanyaan saya, anak saya tinggal satu lagi, bisa nggak saya bilang sama kakaknya untuk membiayai adiknya. Bisa dong? Saya cukup nggak sama istri saya? Cukup dong. Mau ngapain? Nah, itu resisten. Mental block. Tapi saya lihat, ada loh ketidakpuasan saya, melihat banyak orang yang masih belum bisa saya bantu. Masih banyak yang bisa saya bantu orang lain. Saya banyak bisa bantu masyarakat orang yang hidupnya susah dan sebagainya. Itu perlu saya bantu. Dan saya masih punya impian. Impian yang mulia. Noble purpose. Atau impian yang bener-bener mulia. Untuk bener-bener membantu orang. Baru ditambah F. Baru langkah pertama. Nah, langkah pertama apa? Ya tadi, contoh. Saya ngebuat buku. Saya ngajarin orang. Saya nge-develop modul baru. Saya bikin apa. Tahu nggak? Selama seminggu-seminggu lebih ya, saya lagi bener-bener bertapa nih ya, tanda kutip, mencari ide. Saya sampai punya ide bikin software. Aplikasi baru. Dan saya sudah sampaikan tadi pagi. Ini saya dapat punya ide, bagus. Nah, pertanyaannya. Kok bisa saya mendadak punya ide? Gara-gara kita nggak nganggur. Kita melakukan aktivitas. Kita jangan. Ya walaupun saya tahu nanti akhir bulan, kita juga ada pelatihan-pelatihan. Saya ngajar banyak. Nggak cukup buat saya. Bukan duitnya nggak cukup. Duitnya mah cukup. Tapi yang penting adalah, apakah dengan saya mencapai punya uang itu, bisa mencukupi impian saya, holy diskonten ini? Holy diskonten itu artinya ketidakpuasan, kesedihan yang membuat kita puas. Nggak cukup. Kalau cuma buat saya pribadi mah cukup. Bener dong? Kamu bisa beli makan, kamu bisa beli apa? Cukup dong. Tapi apakah bisa mencapai impianmu? Nggak. Iya kan? Misalnya, ya kamu hidup ini cuma sekedar hidup, atau hidup itu memang untuk mau mencapai sesuatu. Jadi sebut teman-teman holy diskonten. Dikali vision. Baru langkah pertama. Mantap banget pembahasannya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, ada pertanyaan seputar NLP, mungkin langsung aja tulis di kolom komentar ya. Nah, cukup dari aku, Aulia. Dan saya, Coach Antone Serif. Terima kasih. Sukses buat Anda. Sampai jumpa. NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.